Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 Medstat Di sini kami akan menjelaskan mengenai Rancangan Acak Lengkap, Rancangan Acak Kelompok, dan Rancangan Faktorial Ditunggu ya teman-teman Wah, dadah! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fipratama Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang rancangan percobaan Dalam rancangan percobaan ini terdapat asumsi bahwa data berdistribusi normal Serta varian antar kelompok data itu sama Nah, rancangan percobaan ini sebagainya menjadi dua Yaitu rancangan Acak Lengkap Atau biasa disebut ANOVA Satu Arah Dan rancangan Acak Kelompok Biasanya disebut ANOVA Satu Arah Nah, tapi pada video kali ini Kami akan memfokuskan pada pembahasan rancangan ancak kelompok atau ANOVA Duara Nah, kali ini kita akan membahas tentang ANOVA Duara atau rancangan ancak kelompok Nah, rancangan ancak kelompok ini digunakan untuk memerintungkan dua faktor Yang mempengaruhi variasi antar data pada data yang relatif heterogen Nah, ANOVA Duara ini mempunyai rumus-rumus yaitu Tadi kan dibahas tentang ANOVA Duara itu memperintungkan dua faktor Nah, faktor yang pertama ini disebut treatment sebanyak K Dan faktor yang kedua itu blok sebanyak B Di mana MIU ini adalah rata-rata ANOVA Duara ini juga memiliki dua hipotesis Nol yaitu yang pertama Treatment pertama sama dengan treatment kedua sampai treatment ke K Dan hipotesis alternatifnya adalah Serta hipotesis yang kedua Seperti ini Nah, ini Pada tabel ini ada rata-rata treatment serta rata-rata blok Rata-rata treatment ini dilumuskan sebagai Jumlah dari treatment pada satu blok Dibagi dengan banyaknya blok Atau dinotasikan seperti ini Begitu juga dengan rata-rata blok Yaitu jumlah dari data pada satu blok Dibagi dengan banyaknya treatment Dilimuskan seperti ini Sedangkan hipotesis barbar adalah Rata-rata total dari data Adalah jumlah keseluruhan data Dibagi dengan banyaknya Banyaknya data Atau K dikali B Dalam melakukan pemujian dengan ANOVA dua arah ini Kita harus melakukan penghitungan nilai F terlebih dahulu Pada treatment dan blok Seperti dirumuskan seperti ini Pertama kita harus menghitung sum square dari treatment Yang dirumuskan dengan NJ dikali sigma Y bar dot J min Y bar bar Dimana NJ adalah banyaknya data pada treatment ke J Y bar dot J adalah rata-rata treatment Dan Y bar bar adalah rata-rata dari keseluruhan data Begitu juga dengan blok Kita menghitung sum square nya terlebih dahulu dengan jumlah seperti ini Dengan MI adalah Banyaknya data pada blok ke I Y bar dot J adalah rata-rata dari blok Serta Y bar bar adalah rata-rata dari keseluruhan Selanjutnya Kita menentukan Dreaded kebebasan dari Treatment, blok, dan error Dimana dreaded kebebasan dari Treatment adalah Banyaknya treatment dikurangi 1 Sedangkan pada blok adalah Banyaknya blok dikurangi 1 Dan pada error Adalah perkalian dari dreaded kebebasan treatment dan blok Dimana dreaded kebebasan dari treatment, blok, dan error ini Jika di jumlah adalah sama dengan Dreaded kebebasan dari total Selanjutnya Kita menghitung min square terlebih dahulu Dengan rumus Sum square dibagi dengan dreaded kebebasan Yang dalam hal ini Min square treatment adalah Sum square dari treatment dibagi dengan Dreaded kebebasan Dreaded treatment Dan min square blok adalah Sum square dari blok Dibagi dengan dreaded kebebasan blok Yang selanjutnya Penghitungan ini digunakan untuk Menghitung nilai F Yang pada treatment Dirumuskan seperti ini Dan pada blok dirumuskan seperti ini Setelah mendapatkan nilai F hitung Kita menentukan Kita membandingkan nilai F hitung Dengan F yang ada pada tabel Dimana jika F Lebih besar dari F tabel Maka kita dapat menolak hal 0 Yang artinya ada perbedaan Di antara treatment dan blok ini Untuk lebih jelasnya Mengenai ANOVA 2A ini Kita akan langsung ke contoh penerapannya Berikut adalah contoh soal Kita lanjut ke Pembahasan dari soal yang telah ditampilkan tadi Dimana jika kita buat tabel Dari data-data yang tadi Akan jadi seperti ini Dimana ada 3 treatment Yang pertama adalah merek mobil A1 Yang kedua merek mobil A2 Dan merek mobil A3 Dan ada 2 blok Disini kapasitas dari mesin S1.300 dan S1.500 Diketahui tingkat signifikansi Yang diinginkan pada soal adalah 5% Seperti yang telah kita bahas tadi Pada ANOVA ini Terdapat 2 ANO Yaitu yang pertama Tidak ada perbedaan Perlakuan pada ketiga treatment Yang dituliskan seperti ini Dan ANOVA yang kedua Adalah tidak ada perbedaan Perlakuan pada blok Atau Beta 1 Sama dengan Beta 2 Selanjutnya Untuk menghitung nilai F Yang telah kita bahas tadi Kita menghitung rata-rata dari Treatment dan blok masing-masing Terlebih dahulu Dimana rata-rata dari Treatment pertama adalah Jumlah dari Jumlah dari data Pada treatment pertama Dibagi dengan baliknya data Yang disini adalah 25 Dibagi dengan 2 Begitu juga dengan Rata-rata dari treatment kedua dan ketiga Yaitu 40 Dibagi 2 Sedangkan pada rata-rata blok Kita Rata-rata blok yang pertama adalah Jumlah data dari Blok yang pertama Dibagi dengan Banyaknya data pada blok Yang disini adalah 49 dibagi 3 Begitu pula rata-rata blok yang kedua Yaitu 50 dibagi 3 Dan rata-rata dari Keseluruhan data adalah Jumlah dari data Dibagi dengan Banyaknya data keseluruhan Yang disini 99 dibagi dengan 6 data Selanjutnya Kita kan Tadi udah menghitung Rata-rata dari Masing-masing treatment dan blok Lalu kita bikin Tabelan ropannya Seperti ini Ada sum square Derajat kebebasan Min square sama nilai f Hitung Pertama kita hitung sum square Dari treatment Blok error dan totalnya dulu Yang rumusnya seperti ini Dan keritungannya Bisa dilihat Seperti ini Kemudian kita tentuin Derajat kebebasan Dari masing-masing ini Dimana Derajat kebebasan Dari treatment adalah Total treatment Dikulangi 1 Tadi kan total treatmentnya 3 Jadi 3 dikurangi 1 Sementara Derajat kebebasan Dari blok adalah Total dari blok Dikulangi 1 Atau Disini 2 x 1 Jadi ini 1 Sementara Derajat kebebasan Dari error Adalah Derajat kebebasan Dari treatment Dikali derajat kebebasan Dari blok Yang disini 2 x 1 Sama dengan 2 Dan derajat kebebasan Total adalah Jumlah dari Derajat kebebasan Semua Selanjutnya Untuk menghitung f Kita hitung Min square-nya Terlebih dahulu Pada treatment Blok dan error Dimana rumus Min square adalah Sum square Dibagi dengan Derajat kebebasan Yang berarti disini 57 Dibagi dengan 2 Yang menghasilkan 28,5 Begitu juga dengan Min square Dari blok Yang disini Adalah Sum square dari blok Dibagi dengan Derajat kebebasannya Menghasilkan 0,1734 Begitu juga dengan Min square error Selanjutnya Kita menghitung F hitung Yang dirumuskan dengan Pada treatment F nya adalah Min square dari treatment Dibagi dengan Min square error Yang disini 28,5 Menghasilkan 13,1743 Begitu juga dengan F dari blok Yang menghasilkan 0,0802 Nah, tadi kan Udah dapet nih Nilai F dari treatment Dan blok Sekarang Tahap akhirnya adalah Kita bandingin Nilai F yang telah kita Hitung tadi Dengan F yang ada Pada tabel F Alpha Koma Derajat kebebasan pertama Ini adalah Derajat kebebasan Dari penyebut Dimana Derajat kebebasan Dari treatment Adalah 2 Yang ini Adalah Derajat kebebasan Dari Pembilang Yaitu Dari error Adalah 2 Juga Menghasilkan 19 Kemudian Nilai F tabel Pada blok Kita lihat Pada tingkat Signifikansi 5% Dengan Derajat kebebasan Adalah Derajat kebebasan Blok Yaitu 1 Dan Derajat kebebasan Dari error Yaitu 2 Didapatkan 18,51 Sekarang Kita bandingkan F yang ada pada Treatment Yang dihitung Dengan F Tabel Bahwa F dihitung Lebih kecil Daripada F Tabel Yang berarti Degar tolak A0 Begitu juga Pada F Yang ada pada Blok Kita bandingkan F hitung Dengan F Tabel Yang disini 0,0802 Jelas lebih kecil Daripada 18,51 Sehingga Kesimpulan yang dapat diambil Adalah Bahwa Tidak ada pengaruh Dari perbedaan Merak mobil Maupun kapasitas Terhadap efisiensi Bahan bakar mobil Hai Ya Nah Berikian yang dapat Saya sampaikan Baik Sekarang Kita masuk Kepada Materi Rancangan faktorial Rancangan faktorial sendiri Merupakan rancangan percobaan Dimana dia memperhatikan Penempatan perlakuan efeknya Rancangan faktorial Dibagi menjadi dua Tanpa replikasi dan dengan replikasi Bedanya dari tanpa replikasi dan dengan replikasi Itu terletak pada notasinya Di nil observasinya Kalau di tanpa replikasi Hanya terdiri dari I dan J Dan dengan replikasi terdiri dari I, J, dan K Dimana I itu adalah taraf A J itu taraf B K itu banyaknya replikasi Lanjut tanpa replikasi Terbagi lagi menjadi dua model Model tetap dan model acap Sebelumnya saya menjelaskan Nilai uji observasi pada tanpa replikasi itu Sama dengan Rata-rata ditambah tau I, ditambah B, T, J, ditambah R atau galat Dimana rata-ratanya sendiri Eh dimana I, J nya itu merupakan Nilai observasinya Nilai observasi dari pelakuan I dan J Baru mu nya itu sama dengan rata-rata populasi Lanjut ke tau I nya Tau I itu adalah Banyaknya pengaruh I pada taraf A Beta J itu Banyaknya pengaruh ke J pada taraf ke B Dan E, I, J itu adalah error atau galat pada kombinasi pertakuan I, J Lanjut tadi Tanpa replikasi sendiri dibagi menjadi dua Yaitu model tetap dan model acap Pada model tetap sendiri Taraf faktor A dan B nya tetap Dengan asumsi Sigma tau I sama dengan sigma beta J sama dengan 0 Lalu hipotesisnya ada dua H0 nya Tau 1 sama dengan tau 2 sampai tau I itu sama dengan 0 H alternatifnya Minimal ada tau I yang tidak sama dengan 0 Lanjut yang kedua H0 nya Beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta J itu sama dengan 0 Lalu hal alternatifnya atau H1 Minimal ada satu beta J yang tidak sama dengan 0 Lanjut ke model acap Dimana taraf faktor A dan B nya acap Dengan asumsi tau I berdistribusi normal independen dengan rata-rata 0 Dan sigma tau kuadrat Variannya Lalu Beta J juga berdistribusi normal independen dengan rata-rata 0 Dan variannya sigma beta kuadrat Hipotesisnya sendiri Untuk H0 nya Untuk H0 nya sendiri Sigma tau kuadrat sama dengan 0 Hal alternatifnya Sigma tau kuadrat lebih besar dari 0 H0 nya lagi Sigma kuadrat beta sama dengan 0 H1 nya H1 atau H alternatifnya Sama dengan sigma kuadrat beta lebih besar dari 0 Baik sekarang kita masuk ke rancangan faktorial dengan replikasi Baik pada contoh faktorial dengan replikasi ini Nilai observasinya dibagi dua Ada yang tanpa interaksi maupun dengan interaksi Untuk yang tanpa interaksi Nilai observasinya atau IJK nya Itu dihitung dengan rumus IJK sama dengan Mil ditambah tau I ditambah beta J ditambah IJK Dimana IJK juga ada dalam observasinya Baru milnya itu rata-rata populasi Tau I dan beta J itu merupakan pengaruh dari taraf A pada tau dan taraf B pada beta IJK merupakan error atau galat pada kombinasi pelakuan IJ dan juga ditambah dengan replikasi nilai ta Baru dari sini kita dapat menentukan nilai sumsquare nya Sumsquare total yaitu sama dengan SSA ditambah SSB ditambah SSA Dimana SSA merupakan sumsquare pada pengaruh taraf A SSA pada pengaruh taraf B Dan SSA sumsquare error nya atau sumsquare dari galatnya Nah penjabaran dari S total SSA dan SSA sendiri bisa dilihat di bawahnya ini Dan dari SS total SSA juga Kenapa disini kita lulus lagi SSA sama dengan SS total dikurang SSA dikurang SSB Karena biasanya nilai SS error itu paling sulit ditemukan karena penghitungannya paling besar Atau rumusnya juga paling besar Makanya untuk mempermudah biasanya kita mencari sumsquare totalnya dulu SSA dan SSB untuk menemukan sumsquare error nya Lanjut dengan interaksi Dengan interaksi sendiri nilai IG observasinya IJK sama dengan nil ditambah tau I ditambah beta J ditambah tau beta IJ ditambah EIJK Rituanya sama cuman bedanya disini ada tambahan tau dikali beta IJ Rumusnya juga sama disini SSA sumsquare total itu sumsquare A ditambah sumsquare B ditambah sumsquare AB ditambah SSA error atau SSA nya Dan penjabaran dari SS totalnya dapat lihat disini juga Oh ya disini juga ada rumus SSPR atau sumsquare treatment yaitu sama dengan SSA ditambah SSB ditambah SSAB SS totalnya dihitung dengan rumus seperti ini Lanjut ke SSCR SSA, SSB Lalu juga ada SSAB Kombinasi antara taraf A dan taraf B Kita cari sumsquare nya Baru yang terakhir kita cari SSE nya atau sumsquare error nya Dengan cara mengurangi sumsquare total Dikurang sumsquare treatment nya Terima kasih Sekarang kita masuk ke bentuk pemodelan Bentuk pemodelan rancangan faktorial dengan replikasi itu kebagi 4 Yang pertama model tetap Dimana taraf A nya tetap dan taraf B nya juga tetap Dengan asumsi bahwa tau I Sigma tau I sama dengan sigma beta J Sama dengan sigma tau kali beta IJ Sama dengan sigma tau beta kali IJ Sama dengan 0 Nah bedanya tau beta IJ disini sama yang disini itu Dilihat dari sigma nya Dia bergeraknya dari mana Kalau ini dari I Yang ini dari J Dan seperti kita ketahui tadi Kalau misalnya tau I sendiri Itu adalah pengaruh pada taraf A ke I Beta J itu adalah pengaruh taraf B ke J Tau beta IJ Dan ini juga itu adalah interaksi antara taraf A dan taraf B nya Lanjut ke hipotesisnya Yang pertama H0 nya tau beta IJ sama dengan 0 Lalu H alternatifnya atau H1 nya minimal ada 1 tau beta IJ yang tidak sama dengan 0 H5 alternatif kedua Tau 1 sama dengan tau 2 sampai tau A sama dengan 0 Dengan H alternatif atau H1 nya minimal ada 1 tau IJ yang tidak sama dengan 0 Yang ketiga C Ini H0 nya beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta B itu sama dengan 0 H alternatifnya minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0 Lanjut ke bentuk yang kedua Dan itu adalah model acak Di mana taraf A nya acak Taraf B nya juga acak Asumsinya tau I itu berdistribusi normal independen dengan nata rata 0 Dan varian sigma tau kwadrat Lalu beta J nya juga berdistribusi normal independen dengan nata rata juga 0 Dan variannya sigma beta kwadrat Lalu juga ada interaksi antara tau beta Yaitu tau beta IJ yang berdistribusi normal independen dengan nata rata 0 Dan juga variannya sigma tau beta kwadrat Hibatesis dari model acak Di mana A acak dan B acak sendiri Itu yang pertama H0 nya Sigma tau beta kwadrat sama dengan 0 Artinya Di mana variannya sama dengan 0 Dan berarti tidak ada satupun perlakuan yang sama Sedangkan H alternatifnya Itu sigma tau beta kwadrat Lebih besar dari 0 Artinya ada perbedaan Seperti yang dilihat Disini nilai variannya lebih besar Karena tidak ada nilai varian yang negatif Lanjut ke Hibatesis yang kedua Di mana H0 nya itu Sigma tau kwadrat sama dengan 0 Berarti tidak ada perlakuan yang sama Terhadap taraf A Yang diberikan pada respon pada taraf A Baru H alternatifnya atau H1 nya Sigma tau kwadrat lebih besar dari 0 Berarti ada perbedaan perlakuan Terhadap respon yang diberikan oleh taraf A Lanjut yang H0 nya Sigma beta kwadrat sama dengan 0 Berarti tidak ada perlakuan yang diberikan Pada taraf B terhadap respon H alternatifnya Sigma beta kwadrat lebih besar dari 0 Berarti ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Taraf B Taraf beta Terhadap varian betanya Lanjut ke model campuran yang pertama yang ketiga Yaitu di mana taraf A nya tetap Taraf B nya acak Dengan asumsi Sigma tau i Sama dengan sigma tau beta ij Sama dengan 0 Di mana beta ij sendiri Itu berdistribusi normal independent Dengan rata-rata 0 Dan tau beta Dan variannya tau beta kwadrat Lalu Nilai sigma dari tau beta ij sendiri Itu tidak sama dengan 0 Hipotesisnya Yang pertama K0 nya Sigma tau beta kwadrat sama dengan 0 Tidak ada perbedaan perlakuan Terhadap interaksi Antara taraf A dan taraf B Sedangkan hal alternatifnya Sigma tau beta kwadrat Lebih besar dari 0 Artinya ada perbedaan perlakuan Terhadap Terhadap interaksi Antara taraf A dan taraf beta Lalu Hipotesis yang kedua Itu Handelnya Sigma Sigma beta kwadrat Sama dengan 0 Berarti ada perbedaan perlakuan Yang diberikan oleh taraf Pengaruh B Tidak ada perlakuan Sedangkan yang Hal alternatifnya Atau H1 nya Sigma beta kwadrat lebih besar dari 0 Berarti ada perbedaan perlakuan Yang diberikan oleh taraf B LC nya Handelnya Tau 1 sama dengan tau 2 Sama dengan Sampai tau A Itu sama dengan 0 Sedangkan hal alternatifnya Minimal ada 1 Tau i Yang tidak sama dengan 0 Kita lanjut Ke model campuran yang keempat Model campuran kedua Dimana A nya yang acak B nya yang tetap Dengan asumsi Beta j Sigma beta j Itu sama dengan Sigma tau beta j Sama dengan 0 Berarti keseluruhan total Dari nilai pengaruh terhadap Taraf beta itu Sama dengan Sigma Sigma atau total Dari pengaruh interaksi Antara taraf beta Dan taraf A Atau tau disini Baru Tau i nya sendiri Itu berdistribusi Normal independen Dengan rata-rata 0 Dan juga Varian sigma tau kwadrat Dimana tau beta j Di mana tau beta j Sigma nya dari I sampai A Itu tidak sama dengan 0 Lalu memenuhi Impotesis Yang pertama Hanol nya Sigma tau beta kwadrat Sama dengan 0 Berarti tidak ada Perbedaan perlakuan Terhadap interaksi Antara taraf A Dan taraf beta Lalu Hal alternatifnya Atau hal satunya Sigma tau beta kwadrat Lebih besar dari 0 Berarti ada perbedaan perlakuan Yang B nya Impotesis yang kedua Hanol nya Sigma tau kwadrat Sama dengan 0 Tidak ada perbedaan perlakuan Terhadap Pengaruh yang diberikan oleh Taraf A Kepada respon Sedangkan hal alternatifnya Ini juga bisa disebut H1 Sama aja Itu sama dengan Sigma tau kwadrat Lebih besar dari 0 Berarti ada perbedaan perlakuan Yang diberikan oleh Taraf A Lanjut yang ketiga Hanol nya Beta 1 sama dengan Beta 2 Sampai dengan Beta B Itu sama dengan 0 Sedangkan hal alternatifnya Minimal Ada 1 Beta J Yang tidak sama dengan 0 Baiklah Kali ini kita akan membahas Contoh soal dari Rancangan faktorial Baiklah Kali ini kita akan membahas Contoh soal yang telah diberikan Di sana ada Siswa Sebanyak 5 Kemudian ada Mata pelajaran Sebanyak 4 Nah Di soal yang Yang kita jawab Yang pertama Apakah keempat mata pelajaran Mempunyai tingkat kesulitan yang sama Nah Disini Yang ditanyakan adalah Mata pelajaran Jadi yang ditanyakan Ada pada bagian kolomnya Kolomnya kita ketahui sudah Bahwa kolomnya ada 4 Jadi Jadi pada Hipotasis yang pertama Kita bisa menuliskan B1 Sama dengan Beta 2 Sama dengan Beta 3 Sama dengan Beta 4 Sama dengan 0 Ini Hipotasis soalnya Tidak ada perbedaan Antara Tingkat-tingkat kesulitan Mata pelajaran Kemudian Hal alternatifnya Minimal 1 BJ Itu Tidak sama dengan 0 Kemudian Di pertanyaan yang kedua Apakah kelima siswa Memiliki kemampuan yang sama Nah Disini Siswa Artinya ada di bagian Baris ya Barisnya ada 5 Jadi Kita bisa menuliskan Hipotasis 0 nya Seperti ini Tau I Jangan lupa Kemudian Ini Hipotasis awalnya Jadi Tidak ada Perbedaan Kemampuan Kemudian Hal alternatifnya Adalah Minimal 1 Tau I Sama dengan Tidak sama dengan 0 Pertanyaan yang ketiga ini Apakah siswa Dan mata pelajaran Tidak berinteraksi Nah Disini Hipotasis 0 nya itu Tau B Baris I Ke C Yang manapun itu Tidak sama dengan 0 Nah Karena kita memiliki kolom Dan baris Yaitu 5 dan 4 Maka kita dapat Menuliskan Seperti ini Jadi pada Baris pertama Kolom pertama Sama dengan Tau Beta Pertama dan kedua Ini Dilanjutkan Hingga Baris dan kolom yang terakhir Yaitu 5 dan 4 Jangan lupa Sama dengan 0 Karena H0 ini Maksudnya Tidak ada pengaruh Tidak ada interaksi Antara Faktor A Dan Faktor B Sedangkan Di Hipotesis Alternatifnya Minimal Satu Tau B J itu Ada yang Tidak sama dengan 0 Nah Jadi Itu Pertama kali Kita harus Menentukan Hipotesisnya dulu Dan Hipotesis alternatifnya Kemudian Kita mengetahui Bahwa Di soal itu Alfanya Sama dengan 0,05 Nah Kita tulis dulu Alfanya 0,05 Kemudian Kita Menentukan Wilayah Kritisnya Yang pertama Yang A ini Karena Dia Faktor B Jadi F Hitungnya itu Harus lebih besar Dari F Tabel Dengan Alfanya 0,05 Kemudian V1 Nya 3 V2 Nya 60 Itu Kita Akan Menolak H0 Jika F2 F hitungnya Lebih besar Daripada F Tabelnya Nah Ini Kenapa K3 Ini Kenapa K60 Karena Untuk Yang Ini Itu Kolom Derajat V Nya Itu Kolom Dikurangi Satu Jadi 4 Kurangi Satu Kemudian Disini Adalah Kolom Kali Baris 5 Kali 4 20 Kemudian Dikali Replikasi Dikurangi 1 Jadi 20 Dikalikan 3 Nah Itu Berlaku Untuk Semua V2 Dari Soal Yang Ditanyakan Kemudian Untuk Yang B F Itu Harus Lebih besar Dari F Tabel Dimana Alpha 0,05 V1 Nya 4 Kenapa 4 Karena Baris Itu 5 Dikurangi 1 Kemudian V2 Sepertinya Seperti Yang Dijelaskan Untuk Menolak H0 Begitu Juga Untuk Yang C Yang F3 Ini Jadi Harus Lebih besar Dari F Hitungnya Harus Lebih besar Dari Tabel Alpha 0,05 Terus V1 Nya 12 Kenapa 12 Karena V1 Dari Ini Itu Baris Kurangi 1 Kali Kolom Kurangi 1 5 Kurangi 1 Kali 4 Kurangi 1 12 Ini 60 Sama Dengan Sebelumnya Kemudian Kita Menolaknya Ketika IA Lebih besar Daripada F Kalingnya Jadi Seperti Itu Baiklah Setelah Kita Menentukan Wilay Kritisnya Maka Kita Akan Beralih Kepada Penhitungan Tabel Tabel Yang Tadi Kita Dapatkan Dari Soal Jadi Ini Kolom Dan Baris Kita Tau Bahwa Replikasinya Itu Ada Empat Jadi Pada Sel Satu Matematika Ini Untuk Memudahkan Penghitungan Kita Buat Totalnya Dulu Dalam Satu Sel Jadi Matematika Dan Masiswa Pertama Itu Total Nilainya Itu 310 Kemudian Rata-Rata Di Dalam Sel Itu 77,5 Begitu Juga Pada Siswa Pertama Dan Apel Bahasa Inggris Jadi Totalnya Itu 246 Dan Rata-Ratanya Itu 61,5 Begitu Juga Dengan Yang Selanjutnya Nah Kalau kita Perhatikan Di bawah Sini Ada Total Dari Kolom Matematika Kita jumlahkan Kemudian Untuk Rata-Rata Kolomnya Itu 73,45 Jadi Disini Ada Total Ada Rata-Rata Ini Untuk Kolom Terus Disini Juga Ada Total Untuk Barisnya Jadi Jumlah Dari Tiap-tiap Ini Dijumlah Menjadi 1200 Kemudian Rata-Ratanya Itu 75 Begitu Juga Dengan Baris Telahnya Jumlah Itu 1204 Rata-Ratanya 75,25 Dan Seterusnya Jika Diberhatikan Disini Disini Ada Y Artinya Ini Total Dari Seluruh Nilai Observasinya Yaitu 5.810 Dan Rata-Ratanya Itu 72,65 Nah Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Rumus-rumus Yang ada Di Tabel Berikut Baiklah Disini Ada Pada Kolom Pertama Ada Sumsquare Kemudian Ada Derajat Bebasnya Kemudian Ada Min Skuaranya Dan Terakhir Ada F-Hitungnya Agar Kita Bisa Menolak Atau Menerima Hipotesis Yang Kita Buat Pada Sumsquare Ini Sumsquare Hasilnya Sumsquare Sumsquare Total Dan Ini Hasilnya Pada Kolom Selanjutnya Ada Derajat Bebas Yang Pertama A Min Satu Itu Maksudnya Baris Kurangi Satu Empat Dan Kemudian B Min Satu Tiga A Min Satu B Min Satu 12 Kemudian AB Kali N Satu 60 Dan Terakhir AB Min Satu 79 Baiklah Kita Beralih Pada Kolom Min Square Disini Ada Kemudian Ini Ada MSB Sama Dengan SSB Per B Min Satu Udah Ada Hasilnya Terus Min Square Faktor AB Ini Umusnya Ini Hasilnya Dan Ini Terakhir MSB Sama Dengan SSB Per Derajat Bebas Sama Dengan Ini Ada Hasilnya Kita Menggunakan Min Square Ini Kemudian Untuk Menghitung F Hitung Kita Jadi Untuk Faktor A Itu Rumus Fitungnya MSA Per MSB Jadi Disini Udah Ada MSA Berapa MSA Berapa Kemudian Pada Faktor D Ini Rumusnya Adalah MSB Per MSA Kita Akan Hitung Setelah Kemudian Disini Juga Pada Faktor A Dan B Ada MSA B Per MSA Yang Akan Kita Hitung Setelah Berikut Ini Selanjutnya Kita Beralih Kepada Kolom F Fitung Disini Ada Tiga F Fitung Pertama Kita Misalkan MSA Per MSA Itu F1 Kemudian F2 Sama Dengan MSB Per MSA F3 Itu MSA B Per MSA Nah Setelah Itu Kita Beralih Kepada Soal Yang pertama Berkaitan Dengan Hipotesis Kita Apakah Yang pertama Ini Apakah Tempat Mata Pelajaran Mempunyai Tingkat Kesulitan Yang Sama Jadi Soal Ini Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Artinya Faktor B Maka Kita Memperhatikan Kepada F2 MSB Per MSA Disini F Hitung Setelah 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 Lakukan Penghitungan Maka Ia adalah 0,289 Dan Ketika kita Mengecek Di tabel F Sama Dengan 2,76 Tampak Disini Bahwa F2 Itu F Hitung Lebih Kecil Daripada F Tabel Apa Artinya Ini Artinya Kita Gagal Untuk Menolak H0 Kita Jadi Keputusan Kita Adalah Menolak Gagal Menolak H0 Gagal Menolak H0 Kesimpulannya Adalah Interpretasinya Adalah Dengan Tingkat Signifikansi 0,05 Keempat Mata Pelajaran Mempunyai Tingkat Kesulitan Yang Sama Itu Yang Pertama Baiklah Kemudian Ada Soal Kedua Apakah Kelima Siswa Mempunyai Kemampuan Yang Sama Siswa Siswa Disini Berkaitan Dengan Faktor Yang A Jadi Kita Perhatikan Kepada F1 Ini MSA Per MSA Nah F1 Ini Kan MSA Per MSA MSA 20502 Sekian Dibagi MSA 166,633 Ketika Dihisung Maka F1 Itu 15,019 Dan Di Ftabilnya Dengan V14 Dan V2 Itu 60 Alphanya 0,05 Kita Dapatkan Bahwa Ia Adalah 2,53 Nah Bisa Dikertikan Disini Itu F1 Lebih Besar Dibada F Tabelnya Kita Tandai Nah Apa Artinya Ini Artinya Kita Menolak Daripada H0 Kita Nah Keputusan Kita Menolak H0 Maka Interpretasinya Adalah Dengan Tingkat Signifikansi 0,05 Kelima Siswa Tidak Memiliki Kemampuan Yang Sama Jadi Itu Interpretasinya Untuk Soal Yang Ketiga Apakah Siswa Dan Mata Pelajaran Tidak Berinteraksi Nah Pada Kalimat Ini Berkaitan Dengan Faktor A Interaksi Faktor A Dan Faktor B Jadi Yang Kita Lihat F Hitungnya Itu Yang F3 MSAB Per MSA MSAB Itu 277,085 MSA Ini 166,63 Jika Dihitung F3 Sama Dengan 1,663 Kemudian F Tabel Tabel 1,92 1,92 Nah Dari sini Kita bisa Melihat bahwa F3 F Hitungnya Lebih kecil Daripada F Tabelnya Apa artinya Ini Artinya Adalah Kita Memiliki Keputusan Untuk Gagal Menolak H0 Gagal Menolak H0 Ini Ketika Dienterpretasikan Menjadi Berikut Dengan Tingkat Signifikansi 0,05 Siswa Dan Mata pelajaran Tidak Berinteraksi Jadi Demikian Yang bisa Kami Jelaskan Terang Lebihnya Kami Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh